Dua tambang batu bara terbesar di dunia berdasarkan cadangan terletak di Pounder River Basin di Wyoming. Akas, sementara Australia dan Tiongkok masing-masing memiliki empat dan dua tambang batu bara terbesar. Teknologi pertambangan membuat tujuh tambang batu bara terbesar yang beroperasi di dunia berdasarkan cadangan batu bara yang dapat diperoleh. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 7. Wagdongs, Australia Tambang batu bara Pounders di Bowen Basin di Kuenselan Tengah, Australia, diperkirakan memiliki cadangan batu bara yang dapat diperoleh sebesar 718 juta ton pada Juni tahun 2019. Pounders adalah salah satu dari tujuh tambang Bowen Basin yang dimiliki dan dioperasikan oleh BHP Billiton Mitsubishi Alliance BMA. Tambang ini merupakan tambang terbuka yang menggunakan armada Dradler dan truk untuk pemindahan lapisan penutup. Tambang ini mulai berproduksi pada tahun 1972 dan memproduksi lebih dari 11,8 juta ton batu bara metologi pada tahun 2019. Hasil batu bara dari tambang tersebut dikirim dengan kereta api ke terminal batu bara High Point dekat Mackey. 6. Black Thunder Tambang batu bara Black Thunder di Pounder River Basin, Wyoming. Axe merupakan tambang permukaan yang tersebar di lahan seluas 35.700 hektare. Dimiliki dan dioperasikan oleh Arstual, perusahaan ini diperkirakan memiliki cadangan batu bara yang dapat diperoleh sebesar 816,5 juta ton per Desember tahun 2018. Kompleks penambangan permukaan terdiri dari tujuh area pit aktif dan tiga fasilitas pemuatan. Batu bara mentah yang diproduksi langsung dikirim melalui jalur kereta api Bullington Northern Santa Fe dan Union Pacific. Black Thunder memproduksi 71,1 juta ton batu bara mentah pada tahun 2018 dibandingkan dengan 70,5 juta ton pada tahun 2017. Batu bara yang diproduksi oleh tambang ini dikirim ke pelanggan melalui jalur kereta api Bullington Northern Santa Fe dan Union Pacific. 5. Motis, Mosambik 5. Motis, Mosambik Tambang batu bara motis yang terletak di Provinsi Tete, Mosambik, memperkirakan cadangan batu bara yang dapat diperoleh sebesar 985,7 metrik ton per Desember tahun 2018. Operator motis adalah perusahaan pertambangan Brazil Valley yang memegang 80,75 persen saham di tambang tersebut. Sisanya dipegang oleh Mitsui 14,25 persen dan empresa Mosambikana di eksplora Chau Mineria 5 persen. Motis adalah proyek Renville pertama Valley di Afrika. Konsesi untuk membangun dan mengoperasikan tambang tersebut diberikan pada tahun 2006. Tambang batu bara terbuka ini mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2011. Tambang ini menghasilkan 11,5 juta ton batu bara, termasuk 6,1 juta ton batu bara metalurgi dan 5,4 juta ton batu bara termal. Valley berencana meningkatkan kapasitas produksi tahunan tambang tersebut menjadi 22 juta ton. 4. Raspat Skaya, Rusia Tambang Raspat Skaya di wilayah Kemerovo Federasi Rusia adalah tambang batu bara terbesar di Rusia. Cadangan batu bara terbukti dan terkira di Raspat Skaya diperkirakan mencapai 1,34 miliar ton pada Desember tahun 2018. Operasi penambangan Raspat Skaya terdiri dari dua tambang bawah tanah yaitu Raspat Skaya dan MUK 96, serta satu tambang terbuka bernama Rasres Raspat Ski. Perusahaan batu bara Raspat Skaya adalah pemilik dan operator tambang. Penambangan batu bara di Raspat Skaya dimulai pada akhir tahun 1970 N. Tambang ini menghasilkan 100 persen batu bara kokas. Total produksinya mencapai 12,7 juta ton pada tahun 2018, meningkat sebesar 11 persen dari 11,4 juta ton pada tahun 2017. 3. Hindego, Kina Hindego, sebuah tambang batu bara terbuka yang juga terletak di tengah ladang batu bara junior di daerah otonomi Momolia Dalam. Tiongkok diperkirakan mengandung 1,5 miliar ton cadangan batu bara yang dapat diperoleh. Tambang ini terletak 150 km barat daya kota Ordos dan direncanakan memiliki area penambangan seluas 42 km. Senhua Group adalah pemilik dan operator tambang. Hindego telah berproduksi sejak tahun 1999 dan merupakan tambang batu bara pertama di Tiongkok yang menggunakan walking drag lane bertenaga AC. Ini menghasilkan batu bara rendah sulfur dan rendah fosfor. Produksi batu bara mentah tahunan yang direncanakan dari tambang ini mencapai 31 juta ton. 2. Haruhusu, Kina Tambang batu bara haruhusu di daerah otonomi Momolia Dalam, Tiongkok, memiliki cadangan batu bara terbesar kedua, yakni lebih dari 1,6 miliar ton yang dapat diperoleh menjadikannya tambang batu bara terbuka terbesar di Tiongkok. Dimiliki dan dioperasikan oleh Senhua Group milik pemerintah Tiongkok, tambang ini tersebar di area seluas 67 km di tengah ladang batu bara Sungier. Biaya pengembangannya sekitar 1,1 miliar dolar, sedangkan batu bara pertama diproduksi pada bulan Oktober tahun 2008. Produksi tahunan tambang ini diperkirakan mencapai 20 juta ton batu bara mentah dan umur cadangannya lebih dari 70 tahun. 1. North Antelope Rochelle Tambang batu bara terbesar di dunia berdasarkan cadangannya adalah tambang batu bara North Antelope Rochelle di Pomer River Basin di Wyoming. Ais! Tambang tersebut diperkirakan mengandung lebih dari 1,7 miliar ton batu bara yang dapat diperoleh pada Desember tahun 2018. Dimiliki dan dioperasikan oleh Prabodi Energi, North Antelope merupakan operasi penambangan permukaan dengan deposit batu bara sediman yang ditambang di tiga lubang. Terdiri dari dua tambang, yaitu North Antelope yang dibuka pada tahun 1983 dan Rochelle yang mulai berproduksi pada tahun 1985. Kedua tambang tersebut digabungkan menjadi satu operasi pada tahun 1999. North Antelope Rochelle memproduksi 98,4 juta ton batu bara termal pada tahun 2018 dibandingkan dengan 101,5 metrik ton pada tahun 2017. Tambang ini diyakini menghasilkan batu bara paling bersih di AS dengan kualitas batu bara rata-rata 8.800 British Thermal Unit Perpon dan kandungan slofor serendah 0,2 persen.